Halo masih di channel berfisiko.com Teman-teman TBI-TBI kita lanjutkan tutorial 9 Tutorial terakhir ya di semester 2 ini Nomor 2 ya tentang grafik ya hubungan panjang ya Panjang sebuah batang yang bergerak ya Terhadap parameter kecepatan beta Nah katanya si batangnya bergerak dengan kecepatan konstan Jadi si batangnya bergerak dengan kecepatan Panjang batang sejajar dengan sumbu X Jadi ini misalkan sumbu X Ini sumbu X, ini batangnya bergerak sejajar Nah ini batangnya bergerak dengan kecepatan V nya konstan Nah kalau kita sebagai kerangka yang di luar batang Misalkan kerangka S dan si batangnya kerangka S aksen Nah kita akan melihat gitu ya Kita akan melihat panjang batang ini akan mengalami pemendekan Atau mengalami kontraksi panjang ya Jadi nanti kita nih sebagai orang yang di luar batang Yang tidak bergerak yang diam di luar bumi Itu akan melihat si batangnya akan mengalami sebuah kontraksi relatifitas Seperti ini ya Nah sehingga berapa nilai L L ini berarti yang diukur oleh panggaman yang diam Di luar batang Nah berarti gamma itu apa? L sama dengan L0 Gamal itu apa teman-teman? Satu per akar Satu min beta kuadrat Atau ini naik ya Jadi L0 akar Satu min beta kuadrat Beta itu V per C ya L0 akan Satu min V per C kuadrat Nah sebelum mencari L V nya udah ada L0 nya belum ada Kita lihat di grafik L0 itu adalah panjang sebenarnya Kita hitung sebelum bergerak Yaitu namanya panjang sebenarnya Kan batang Kalau kita sama-sama diam Kita diam batang diam Nah itu adalah panjang sebenarnya Jadi pada saat batang belum bergerak Itu adalah L0 Kita lihat grafik Ini LA nya satu meter Ini adalah satu meter Nah ini Satu dua tiga empat Berarti ini adalah tidak lain 0,80 Atau 0,8 Meter Jadi L0 nya kita dapat Dari Kecepatannya pada saat 0 Belum ada Lihat disini Berarti kita masukkan 0,8 0,80 Kali 1 min V nya 0,95 C 0,95 C Per C Dikuadratkan Nanti Teman-teman Bisa mencari Di paket koperator Jadi itu Itu sekitar 0,25 meter 0,24 Sekian Tapi dibulatkan Jadi 0,25 meter Mungkin itu saja Pembahasannya sangat singkat Namun Bermakna Berbebot Buat teman-teman Tentang kontraksi panjang Jadi Bagaimana Seorang pengamat Yang di luar Batang yang bergerak Itu akan mengalami Batangnya mengalami penyusutan Awalnya batang sebenarnya 0,8 Tetapi Setelah bergerak itu Kelihatannya menjadi lebih pendek 0,25 meter Oke Tetap semangat untuk Menghadapi UTSnya Mengerjakannya Meraih hasil yang optimal Sampai jumpa Salam